Intro Halo, salam sejahtera semua. Selamat datang ke channel ini untuk kupasan berita hiburan terkini. Hari ini saya ingin berkongsi kepada anda satu info terkini yang dipetik daripada satu sumber. Seperti biasa sebelum saya teruskan perkongsian, info untuk kali ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Tekan butang lonceng notifikasi supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini, info-info terkini berkaitan dengan selebriti tanah air. FOLLOWER HILANG SEBAP IRA KAZAR Alif Sukri tak buta apa salah saya katanya sejak kebelakangan ini nama usahawan sensasi Datuk Sri, Alif Sukri menjadi bualan panas warganet apabila dia dilihat menggunakan istri Samsul Yusuf yaitu Irakazar sebagai model tudung dan juga produk keluaran syarikatnya. Manda tidaknya, masih ramai tidak boleh menerima kenyataan atas apa yang telah dilakukan oleh Irak atau nama sebenarnya Fagira Fatini binti Khazaruddin terhadap rumah tangga pasangan selebriti Samsul Yusuf dan juga bekas istrinya Putri Sara, Tiana Megat Kamaruddin. Disebabkan menggunakan Irakazar bagi mempromosikan produk keluaran syarikatnya itu, bilangan pengikut laman Instagram sahawan berusia 36 tahun ini kian merosot dan difahamkan mereka enggan menyokong syarikat yang menggunakan pemusnah kebahagiaan rumah tangga orang. Alif Sukri tak sokong mana-mana pihak, sedar dirinya menerima banyak kejaman sehingga ramai bertindak membaikot perniagaannya. Alif tampil memberi penjelasan mengenai alasannya memilih Irakazar yang juga anak kepada pelagun veteran. Kazar saisi sebagai model tudung baharu keluaran jenama miliknya itu As Hijab. Alif berkata dirinya tidak menyokong mana-mana pihak dan tidak mahu ikut campur urusan pribadi orang lain. Saya tidak sokong mana-mana, saya tak sokong Irak dan saya tak sokong Putri Sara. Apa salah saya sebenarnya saya tak nak masuk campur hal pribadi. Orang lain bagi saya saya doakan yang terbaik untuk mereka jelas Alif Sukri. Saya hanya fokus bisnes. Jelasnya lagi dirinya pernah mengambil Putri Sara sebagai model tudung keluaran jenamanya sebelum ini, selain menegaskan bersikap profesional dalam urusan bisnes. Bagi saya siapalah kita untuk mulai seseorang? Kita sendiri tak tahu nasib kita di perujung hari. Dan kalau kurang nak tahu saya juga pernah ambil Putri Sara menggayakan tudung saya. Saya hanya fokus untuk bisnes saya sahaja. Apapun bagi saya Putri Sara juga ada kecantikannya. Aura tersendiri sebab itu AS Hijab pernah bekerjasama dengan beliau. Dan Alhamdulillah sambutan amat menggalakkan rambai yang sukakan tudung sarung dipakai kata Alif. Jadi saudara dan saudari semua itu saja berita hari ini ataupun info yang saya dapat kongsikan kepada anda semua hari ini. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini, support channel ini ya. Supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita sensasi yang saya akan kongsikan. Dan kepada anda yang belum subscribe channel ini, anda boleh subscribe channel ini sekarang. Dan kepada anda yang sudah subscribe channel ini, terima kasih. Semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi semua dalam info-info terkini dalam channel ini.